selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara membuat game pas di HP Android guys nah di HP iPhone atau Apple itu juga bisa kalian tinggal menyesuaikan aja so langsung aja yuk ke cari yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian download kalian download Google Chrome di Playstore guys nah kalian cari di Playstore itu Google Chrome tulisannya kayak gini guys CHR ome Chrome kayak gini guys Chrome setelah itu kalian pilih install guys jika sudah terinstall kalian buka Chrome atau aplikasi Google Chrome nya nah jika sudah kalian next 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 sudah kalian install nanti tampilannya akan seperti ini kalian langsung aja telusuri di bagian Google sini Roblox jadi kalian masuk Roblox nya atau login Roblox nya itu via browser guys Nah setelah kalian cari di Google Roblox kalian scroll kebawah kalian cari roblox.com seperti ini kalian ketuk nah nanti akan ada tampilan seperti ini Roblox explore Roblox bla 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 seperti ini kalian lihat di bagian bawah ini ada tulisannya Inggris Indonesia kalian pilih silang-silang nah nanti kalian ketuk di bagian bawahnya continue in up ini yang bagian bawahnya ini ada tulisannya continue in browser kan pilih yang tulisan bawah yang kecil ini guys kalian pilih yang kecil ini ketuk setelah itu kalian masukkan username dan password Roblox kalian guys disini ko tutorial bakalan login dulu nah setelah kalian isi username dan passwordnya kalian ketuk di bagian login ini guys nah nanti tampilannya akan seperti ini ini kalian silang yang bagian bawah setelah itu kalian pilih continue in browse nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal lihat disini kita sudah login di roblox nya ya guys ya nah ini adalah akunnya ko tutorial dan caranya buat game pas itu kalian ketuk di bagian ini ada gambar karakter kalian ini kalian ketuk nah nanti akan diarahkan ke sini guys nah di bagian sini kalian ketuk di bagian creation nah setelah kalian pilih bagian creation kalian ketuk di bagian titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini yang ada di browsernya ini kalian ketuk titik tiga setelah itu kalian pilih di bagian sini guys ada tulisannya situs desktop nah ini kalian ketuk situs desktop kalian centang nah nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini nah setelah seperti ini kalian bisa perbesar kalian ketuk tahan di bagian roblox ini guys di bagian gambar ada tulisannya roblox kalian ketuk tahan setelah itu kalian pilih buka di tab baru nah setelah kalian pilih buka di tab baru nanti di bagian atas ini ada kotak dalamnya angka 2 ini kalian ketuk setelah itu kalian buka tab yang baru ini guys nah yang ini yang kanan nih nah jika sudah seperti ini kalian ketuk di bagian store nah di bagian store ini kalian ketuk setelah itu kalian pilih add pass nah setelah kalian pilih add pass kalian pilih di bagian titik tiga yang ada di pojok kanan atas lagi kalian ketuk titik tiganya setelah itu kalian pilih situs desktop lagi nah nanti tampilannya akan seperti ini jika tampilannya sudah seperti ini kalian perbesar kalian perbesar kalian lihat di bagian create pass ini kalian ketuk di bagian find your image ini ada pilih file ini kalian ketuk filenya nah setelah itu kalian pilih foto terserah yang ada di hp atau galeri kalian disini kotural bakalan pilih fotonya dulu nah setelah kalian pilih fotonya di bagian pass name ini atau game pass name ini kalian kasih nama disini kotural bakalan kasih namanya seperti ini tempat kirim di deskripsi kalian bisa isikan bisa enggak terserah kalian thank you nah seperti ini misalnya disini kita sudah upload filenya setelah itu di bagian pass namenya kita udah isi di tempat kirim dan deskripsinya kita isi thanks jika sudah kalian pilih preview guys nah disini kalian bisa lihat ini nama game pass kalian namanya tempat kirim dan disini deskripsinya thanks kita langsung aja verifikasi upload kalian tinggal ketuk yang warna hijau dan tada disini kita sudah berhasil membuat game passnya ini ada tempat kirim ya guys ya tapi disensor hashtag hashtag seperti ini enggak apa-apa enggak usah dipermasalahin enggak jadi masalah nah setelah itu kalian perkecil kalian perkecil kemudian kalian geser ke arah kanan ke arah kanannya game pass kalian jadi ini adalah game pass kalian kalian arahin ke kanan seperti ini kalian ketuk di bagian gambar gear setelah itu kalian pilih configure guys yang ini atas ini nah nah nanti tampilannya akan seperti ini kalian bisa lihat ini adalah game pass kalian bang kok fotonya enggak ada nah ini fotonya masih loading ya guys ya atau masih memuat jadi agak lumayan lama nah setelah itu kalian geser ke kanan di bagian kiri sini di bagian bawahnya configure pass di bagian bawahnya general ada sales nah di bagian sales ini kalian ketuk nah setelah itu kalian geser sedikit ke kanan atau kalian perkecil juga bisa kalian atur aja ini kalian aktifin di bagian item for sale ini kalian aktifin yang yang on off ini kalian ketuk yang ada tanda ini kalian ketuk nah nanti bakalan muncul di bagian sini price nah di bagian sini kalian isikan spesialnya kalian pingin beli robux pakai game pass robuxnya itu sebanyak berapa kalian isikan disini nah disini kalian bisa edit nanti juga bisa kalian isikan sekarang juga bisa semisalnya kalian ingin beli robux itu sebesar 100 robux isinya bukan 100 gini bukan guys kalau kalian isi 100 robux seperti ini kalian cuma akan mendapatkan 70 robux terus gimana bang nah semisalnya kalian ingin beli 100 robux berarti kalian isinya itu 143 kenapa kalau 143 soalnya 30% itu kalian dapat potongan atau pajak dari robux jadi kalian cuma dapat 70% nah ini ada tulisannya creator earning yang artinya kalian mendapatkan 70% dari pendapatan kalian nah jadi kalau misalnya mau beli 100 robux ya kalian isinya di bagian sini 143 ya nanti kalian akan akan dapat 100 robux misalnya kalian ingin beli 1000 robux ya kalian tinggal tambahin nol di belakangnya seperti ini nanti kalian akan dapat 1000 robux lebih satu kayak gitu guys tergantung kebijakan penjual dan pembelinya guys nah disini kalau tutorial bakalan isiin 143 aja nah jika sudah kalian tinggal pilih save kalian geser ke kanan nanti ada tulisannya save disini kalian tinggal ketuk nah nanti akan ada tulisannya di tengah hijau sudah tersimpan atau save gitu nah jika sudah kalian tinggal kembali tinggal kembali di bagian sini go to detail sini kalian ketuk udah deh kalian tinggal share game pas ini ke penjual robuxnya atau ke orang yang ingin mengirimi kalian robux by the way kalau kalian beli robux pakai game pas itu robuxnya bakalan masuk dalam kurun waktu kurang lebih 5 hari guys jadi kalau kalian beli sekarang robuxnya bakalan masuk ke akun kalian atau ke balance kalian itu 5 hari setelah kalian dikirim robuxnya kayak gitu guys bang cara kirim game pasnya gimana kalian lihat di bagian atas ini ada link nah linknya ini nih kalian tinggal copy dengan cara ketuk di bagian sini di bagian kirinya pensil di bagian kertas double ini kalian ketuk salin setelah itu kalian tinggal pastekan atau tempelkan ke orang yang jual robuxnya guys dan kayak gitu guys cara membuat game pas di robux guys terutama di HP Android guys dan mungkin sampai segini aja videonya ko tutorial selamat berbelanja selamat membuat jika kalian masih bingung dengan caranya ko tutorial kalian bisa silahkan komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye